Anda kembali di Nusantara Siang, pemirsa dampak pandemi COVID-19 tentu dirasakan hampir di seluruh negara di dunia. Amerika Serikat termasuk negara yang tinggi kasus COVID-19-nya. Lalu bagaimana para warga negara Indonesia yang berada di Amerika Serikat menghadapi pandemi ini? Untuk mengetahuinya kita akan berbincang dengan Mas Yaakub Putra Hasibuan, mahasiswa S2 program LLM. Ini setara dengan magister hukum di New York University School of Law. Selamat siang Mas Yaakub. Selamat siang Mbak, selamat malam dari New York. Ya selamat malam waktu New York. Ya sebelumnya ini kita mengucapkan selamat ya atas kelulusannya. Terima kasih Mbak, terima kasih. Ini bagaimana nih di New York sendiri, di Amerika di tengah pandemi ini, bagaimana kondisi dari mahasiswa di sana? Ya seperti diketahui memang lebih hektik jauh ya Mbak. Jadi memang semuanya mencoba beradaptasi dengan kondisi lockdown, ya seperti PSBB di Indonesia, di Jakarta. Cuman khususnya kami mahasiswa, kita tetap melaksanakan pembelajaran secara normal, walaupun mediumnya berubah, semua melalui online, termasuk ujian pun dilakukan secara online. Kemarin ujian terakhir, yang perlu menulis tesis juga menulis tesis secara online. Jadi memang mediumnya saja yang berubah. Cuman pembelajarannya semua berjalan lancar, seperti biasa aja Mbak. Ini mengenai kelulusan, berarti tidak ada wisuda atau masih dilakukan wisuda Mas? Wisuda sebenarnya masih akan dilakukan. Jadi wisuda yang seharusnya dilakukan pada bulan ini, ditunda sampai waktu yang ditentukan. Cuman rata-rata mayoritas sekolah tetap melaksanakan wisuda online hanya sebagai seremonial saja. Jadi hanya sebagai pertanda saja. Tapi untuk yang resminya akan sedang dilakukan secara fisik tetap. Anggalnya nanti akan ditentukan. Jadi saat ini belum ditentukan begitu ya, tetapi tetap akan ada dan sudah dilakukan wisuda secara online. Untuk jumlah WNI di New York sendiri sebenarnya berapa sih Mas? Kira-kira jumlahnya? Kalau jumlah WNI, data saya nggak megang ya. Cuman terakhir saya pantau dan saya berkomunikasi dengan pihak KJRI sih, saya lihat dari Instagram juga terakhir untuk yang terkena atau terkena COVID yang mungkin sudah sembuh juga itu sekitar 50. 50 ya? Cukup banyak. Dan untuk dampak dari pandemi sendiri terhadap mungkin kehidupan sehari-hari, biaya hidup dan sebagainya terkait dengan nilai tukarnya ini bagaimana Mas? Kalau untuk biaya semua nggak banyak berubah. Cuman memang adaptasi yang kita harus lakukan itu lebih ke logistiknya sih, teknisnya. Contoh, berbelanja untuk kebutuhan sehari-hari, makanan, bahan masakan, bahan rumah. Itu semua yang tadinya bisa dilakukan dengan mudah sekarang harus dilakukan secara online. Kalaupun tidak bisa online, untuk belanja langsung ke toko pun juga harus ada banyak prosedur yang harus dilakukan. Contoh, maksimal hanya ada beberapa orang yang bisa masuk sekaligus. Jadi kan harus ngantri. Jadi harus pintar-pintaran juga untuk mencari waktu yang pas, untuk berbelanja. Nah, hal-hal ini memang mungkin harus adaptasi. Ianya diperlukan kemarin itu, Mbak. Nah, saya jadi penasaran kondisi antrian di sana tuh sebenarnya tertip atau sama aja sih? Kayak di Indonesia tuh kadang-kadang kan suka sudah disuruh antri, tapi masih berantakan begitu ya? Itu bagaimana kalau di sana kondisinya? Kondisinya sih tertip sih, Mbak. Jadi memang semua mengaplikasikan social distancing dengan sangat disiplin, dengan sangat baik. Dan itu menurut saya salah satu kontribusi terbesar juga. Mengapa rate penularannya sangat dapat dikontrol. Jadi mungkin yang saya juga mendengar berita dan mendapatkan info, di Jakarta masih banyak yang tidak mau terlalu disiplin mengenai social distancing. Itu menurut saya juga salah satu yang harus diperhatikan. Apalagi kan kami masih soal Indonesia di sini, kami merasakan juga bahwa orang-orang sini pun, orang lokal sini sangat men-treatnya secara serius. Dan melihat ini sebagai memang sesuatu policy yang sudah dilakukan pemerintah. Namun, jadi memang harus dihormati. Jadi rata-rata mematuhi kebijakan dan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah ya. Untuk mahasiswa-mahasiswa sendiri, khususnya dari Mas Yaakob sendiri kan sudah lulus begitu ya. Berarti tidak ada lagi kegiatan belajar-mengajar yang dilakukan dari kampus maupun secara online. Kalau begitu mengisi waktunya sehari-harinya bagaimana ini? Kalau selama kuliah kemarin mungkin lebih mudah ya Mbak. Karena masih ada hal yang dilakukan, masih ada pembelajaran. Jadi lebih mudah untuk mengatur waktu. Karena mayoritas waktu kan dapat digunakan untuk belajar. Cuma selesai belajar ini memang rada tricky. Memang yang harus dibalansi itu menurut saya dan apa yang saya pribadi lakukan adalah tetap exercise, yaitu olahraga, agar imun sistemnya makin baik juga. Dan tetap melakukan kegiatan mencari rutinitas yang baik aja sih Mbak. Jadi awalnya memang yang sulitnya itu untuk mendapatkan rutinitas yang pas. Dan saya rasa mahasiswa-mahasiswa teman lain yang saya sering cari juga memang hal yang sulitnya itu untuk menadapasikan awalnya ini bagaimana yang dari setiap hari keluar rumah menjadi tidak boleh keluar rumah sama sekali atau sangat limited. Jadi adjustmentnya itu yang menurut saya sempat sulit. Dan itu mungkin challenge semua orang-orang yang dimanapun mereka berada sekarang. Iya berbicara mengenai kesulitan karena sebenarnya untuk belajar di negeri orang saja itu sudah butuh adaptasi yang tinggi dan itu merupakan kesulitan tersendiri begitu ya apalagi di tengah-tengah pandemi seperti ini ya. Betul, betul Mbak. Betul sekali. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada keluarga di tanah air. Kapan sih kira-kira Mas Yaakob mau pulang ke tanah air? Saya segera sih Mbak. Saya dalam beberapa minggu ini rencananya akan balik. Ya doakan saja semoga semua lancar sih kembali ke Indonesia. Kalau pesan-pesan sih nggak banyak ya. Cuma mungkin untuk semua warga-warga di Indonesia mungkin pesan pribadi dari saya karena saya sendiri kebetulan lagi berada di epicentrum di tempat yang penyebaran COVID-19 ini dapat dibilang tertinggi. Ya mungkin kita semua harus lebih kurang, harus mengurangi egois kita, harus lebih peduli dengan masyarakat dan harus mematuhi semua anjuran-anjuran dan polisi-polisi yang sudah diterbitkan oleh pemerintah sehingga dapat memang mendapatkan hasilnya yang optimal juga yaitu tingkat kesembuhan yang tinggi dan penularan COVID-19 ini sehingga kita dapat semua kembali dalam kondisi normal kita. Tetapi untuk Mas sendiri aman ya di sana ya? Aman sejauh ini Mbak. Baik, terima kasih banyak Mas Yaakob atas informasi dan waktunya. Semoga selalu sehat, tetap semangat tentunya ya. Sampai kembali ke tanah air dengan selamat. Amin, terima kasih sama-sama Mbak. Baik, terima kasih.